Hei, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Amusement yang dirilis pada tahun 2008 Di dalam film ini bercerita tentang 3 wanita yang merupakan sahabat masa kecil yang saat ini fokus menjalani kehidupan mereka masing-masing Namun secara tiba-tiba ketiga wanita ini mendapatkan teror dari sosok misterius Ternyata teror ini memiliki hubungan dengan masa lalu mereka Bagaimana kah kisah selanjutnya? Yuk kita masuk saja ke cerita ya guys Film ini diawali dengan memperlihatkan sebuah buku tahunan yang di dalamnya terdapat beberapa foto kelulusan dari siswa Termasuk 3 siswi bernama Shelby, Lisa dan juga Tabitha Di foto kelulusan itu mereka bertiga mencantumkan harapan untuk masa depan mereka yang akan datang Shelby ingin menjadi lebih bersinar, sedangkan Lisa ingin menjadi lebih terkenal dan Tabitha ingin menjadi orang yang sukses di masa mendatang Selain para gadis yang disebutkan di atas terdapat seorang laki-laki yang tidak disebutkan namanya memiliki catatan medis Dimana di dalam catatan tersebut terungkap bahwa dia merupakan laki-laki yang berbahaya Karena dia tidak memiliki nama maka kita akan panggil dengan sebutan Michael Scene kemudian berpindah dengan memperlihatkan sepasang kekasih yang baru saja pulang dari liburan jauh Mereka berdua bernama Rob dan juga Shelby Saat Shelby terbangun dari tidurnya, ia langsung kaget karena Rob mengendari mobil dengan kecepatan yang sangat tinggi Karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Shelby menyuruh Rob untuk menurunkan kecepatan mobil Mendengar hal tersebut dengan terpaksa, Rob perlalan mulai menurunkan kecepatan Di sini, Rob tampak terlihat kesal karena disuruh untuk menurunkan kecepatan Karena perjalanan yang sangat jauh membuat Shelby menjadi sangat lelah Saking lelahnya, Shelby memutuskan untuk tidur lagi Kesempatan itu kemudian dia ambil oleh Rob untuk menaikkan kecepatan lagi Kebetulan ada truk yang lewat dengan kecepatan yang hampir menyamai mobil Rob Rob pun langsung mengikuti truk itu dari belakang Di tengah perjalanan, truk itu mulai menepi di pinggir jalan untuk mengisi bensin Kemudian, Rob pun juga ikut menepi untuk mengisi bensin juga Di pom tersebut, Rob secara tidak sengaja berkenalan dengan salah seorang pria beramabat yang terlihat sangat ramah Berbeda dengan pengendara truk itu yang cenderung pendiam Ketika Shelby berdiam diri di dalam mobil Ia secara tidak sengaja melihat seorang wanita yang tengah ketakutan berada di dalam truk Di saat yang sama, pengendara truk yang bernama Sam mengajak Rob dan Bert Untuk pergi bersama melewati jalan pintas Karena jalan tol yang seharusnya mereka lalui ada kemacatan parah Pada akhirnya, Rob dan Bert mulai mengikuti truk itu dari belakang Di tengah perjalanan, Shelby langsung menceritakan pada Rob bahwa dirinya sempat melihat seorang wanita berada di dalam truk Awalnya, Rob tidak mempercayai semua perkataan dari Shelby Tapi, tiba-tiba saja mereka berdua pun melihat seorang wanita dengan membawa seri kertas bertuliskan minta tolong Tak lama setelah itu, wanita tersebut meloncak dari truk dan mengenai mobil dari Rob Rob pun menjadi sangat kaget dan dia langsung turun dari mobil untuk mengecek keadaan dari wanita tersebut Terungkap, wanita itu bernama Sarah Lalu, Shelby menyuruh Rob untuk mengikuti Sam dan mencatat pelat nomernya agar bisa mereka laporkan pada pihak berwajib Namun, di tengah perjalanan, Rob pun mulai kehilangan jejak dari Sam Ternyata-ternyata, Sam sudah sadar bahwa Sarah, wanita yang ia sekap tidak ada di dalam truk Oleh karena itu, Sam memutuskan untuk kembali mencari Sarah Rob yang melihat hal tersebut tidak tinggal diam Dia langsung mengikuti truk itu dengan kecepatan penuh Sayangnya, Rob terlambat sehingga membuat pacarnya yaitu Shelby dan Sarah diculik oleh Sam Rob hanya melihat Bert yang tampak terluka Bert menceritakan bahwa Shelby dan Sarah sudah dibawa oleh Sam ke sebuah tempat Mereka berdua pun mulai berkeliling untuk mencari Sam Sampai pada akhirnya, mereka berdua menemukan sebuah kabin yang diasumsikan bahwa kedua wanita tersebut disikap di dalam sana Di sini, Bert menyuruh Rob untuk melihat situasi di sekitar Sedangkan dirinya akan membunuh Sam dan menyelamatkan para wanita Di tempat itu, Bert pun secara tidak sengaja mendengar percakapan Sam yang menyatakan Bahwa wanita yang ada di dalam truk tadi merupakan anaknya yang saat ini kecanduan obat-obatan terlarang Saat Sam melengah, kecepatan itu kemudian diambil oleh Bert untuk membunuh Sam dengan sangat sadis Sementara itu, Rob yang berdiam diri di mobil mendengar suara-suara di kursi belakang Dan setelah dicek, ternyata-ternyata mereka adalah Shelby dan Sarah yang dari tadi memang sudah ada di belakang Tiba-tiba jadi samping, Bert langsung membunuh Rob Setelah berhasil membunuh Rob, Bert pun mulai tertawa terbahak-bahak Di tempat lain, memperlihatkan seorang wanita beramah Tabitha yang akan menghabiskan malamnya Di rumah bibinya untuk mengasuh sepupunya yang beramah Max dan Danny Dirinya datang ke sana setelah mengetahui bahwa pengasuh Max dan Danny yang beramah June Telah pergi dari rumah tersebut Pada melemarnya di rumah itu, Tabitha kedatangan tamu yang mengaku bahwa dia adalah pacar dari June yang beramah Owen Owen datang ke sana karena dia sangat-sangat khawatir dengan keadaan June yang dari tadi tidak bisa ia hubungi Mengetahui June tidak ada di sana, Owen memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut Setelah kepergian dari Owen, Tabitha pun mulai menjelajahi kamar tamu dan alangkah terkejutnya Karena Tabitha menemukan banyak sekali boneka menyeramkan Ada salah satu boneka badut yang paling besar yang membuat Tabitha menjadi berlinding Tak besar lama, telpon di rumah itu mulai berdering dan Tabitha segera mengangkat telpon tersebut Ternyata yang menelpon itu adalah bibinya yang menanyakan kabar tentang anak-anak Tabitha menjelaskan bahwa anak-anak sudah tidur jadi bibinya tidak perlu khawatir Di sana Tabitha mulai menceritakan tentang seluruh boneka menyeramkan yang berada di kamar tamu Dan yang paling membuatnya takut adalah boneka badut yang sangat besar Bibinya itu pun merasa sangat-sangat kebingungan karena di kamar tamu tidak ada boneka seperti itu Saat Tabitha berbalik, ia sangat terkejut karena boneka badutnya menghilang entah kemana Tabitha yang sadar kalau itu bukanlah badut biasa memutuskan untuk bersembunyi di dalam kamar anak-anak Badut itu mulai menghancurkan pintu kamar tersebut Tabitha pun tidak tinggal diam Dia menyuruh anak-anak untuk mencari bala bantuan sedangkan dirinya Mencoba mengalau serangan badut tersebut Merasa terbojok, Tabitha memutuskan untuk turun ke bawah dan bersembunyi di dalam gudang Di gudang tersebut, Tabitha dibuat kaget karena Jun ternyata sudah mati dan mayatnya disembunyikan di dalam lemari Tak lama kemudian, Tabitha pun mulai pingsan Badut itu pun mulai tertawa terbahak-bahak sama halnya seperti Sam Kemudian di tempat lain memperlihatkan dua orang sahabat dekat bernama Lisa dan juga Catherine Mereka berdua saat ini berada di sebuah bar Di bar tersebut, Catherine ingin bertemu dengan pacar barunya Catherine mulai bercerita bahwa pacarnya saat ini tinggal di sebuah penginapan bernama Pierce Pension Lisa yang mendengar kalau Catherine sudah memiliki pacar Pada akhirnya, ia pun memutuskan untuk pulang saja Sementara Catherine akan pergi dengan pacar barunya Kesokan harinya, Lisa pun sangat-sangat khawatir dengan keadaan Catherine Karena dari kemarin, ia tidak kembali pulang Lisa pun ingat bahwa dia pernah bercerita tentang pacarnya yang tinggal di Pierce Pension Oleh karena itu, Lisa meminta bantuan pacarnya yang beramah Dan untuk mencari Catherine di penginapan tersebut Dan dan Lisa pun bergegas pergi ke Pierce Pension Saat Lisa memasuki penginapan tersebut, salah satu penjaga mengatakan bahwa penginapan itu sudah penuh Dan dia menyuruh Lisa untuk pergi saja Lisa pun merasa bahwa ada yang aneh di penginapan tersebut Karena Dan ini bekerja di Departemen Kesehatan Maka Lisa menyuruhnya datang ke tempat itu dengan berbohong Bahwa ada salah seorang yang sakit di penginapan tersebut Penjaga itu pun memperbolehkan Dan untuk masuk ke dalam Di sini, anehnya penjaga tersebut menggunakan kacamata aneh dan juga masker yang terlihat sangat kotor Dan yang lebih anehnya lagi, tempat itu sangatlah sunyi Seolah-olah tidak ada yang menginap di penginapan tersebut Penjaga penginapan itu kita sebut saja sebagai John John menyuruh Dan untuk menunggu di ruang tunggu Saat Dan berkeliling, ia menemukan barang antik yaitu gramapone John kemudian menyuruh Dan untuk memutar sebuah lagu menggunakan gramapone Saat akan memutar lagu tersebut, tiba-tiba banyak pisau terlempar dari dalam speaker Yang membuat kedua mata Dan tertusuk pisau-pisau tersebut Lagi dan lagi, John mulai tertawa terbahak-bahak sama halnya seperti Sam dan juga Badu tadi Lisa pun semakin khawatir dengan keadaan Dan yang tak kunjung keluar Oleh karena itu, Lisa langsung memecahkan botol yang ada di sana guna memancing John untuk keluar dari penginapan Setelah John keluar, Lisa secara pelan-pelan mulai masuk ke dalam penginapan tanpa diketahui oleh siapapun Saat tengah berkeliling, Lisa bertemu dengan seorang pria yang memiliki gerak-geri yang aneh Di sana, Lisa juga melihat ada banyak sekali tempat tidur yang ternyata Di dalam kasur tersebut berisi mayat-mayat manusia Tidak hanya itu saja, Lisa juga menemukan Catherine yang masih dalam keadaan hidup berada di dalam kasur Pria aneh tadi pelan-pelan mulai menikati Lisa dan langsung menangkapnya Pria aneh itu pun mulai tertawa terbahak-bahak Kemudian, scene berpindah lagi dengan memperlihatkan wanita yang ternyata dia adalah Tabitha yang masih hidup setelah insiden badu tersebut Salah seorang FBI kemudian mulai menayangkan beberapa pertanyaan pada Tabitha tentang apa yang terjadi padanya Namun, Tabitha pun tidak bisa menjawabnya karena Tabitha merasa sangat trauma dan syol atas penyerangan badu tersebut Setelah FBI pergi, Tabitha mulai flashback ke masa kecilnya Di mana ternyata Tabitha ini berteman sangat dekat dengan Shelby dan Lisa sewaktu sekolah dasar Suatu hari, mereka bertiga disuruh membuat sebuah prakarya menggunakan kotak sepatu Dengan di dalamnya terdapat kreasi dari para murid Di sini Tabitha membuat tempat hiburan Kemudian Lisa membuat sebuah kamar yang di dalamnya terdapat banyak boneka Kemudian yang terakhir ada Shelby yang membuat pekarangan rumah Kemudian salah seorang anak yaitu Michael yang ada di awal cerita mulai menunjukkan prakarya miliknya Yang ternyata itu adalah seekor tikus yang disiksa oleh Michael Anehnya, Michael malah tertawa terbaha-baha seakan-akan tikus itu adalah sebuah hiburan Sementara teman-temannya hanya bisa berkata bahwa itu bukanlah sebuah hiburan Mereka bertiga menjadi tidak menyukai Michael dan malah mengejeknya terus-menerus Bisa disimpulkan bahwa Michael merupakan seorang psikopat sejak dini Tabitha kemudian didatangi oleh seorang psikiater dan psikiater itu mulai bertanya tentang Shelby dan Lisa Tabitha pun merasa sangat bingung kenapa psikiater itu mengetahui nama Shelby dan juga Lisa Tabitha pun mengatakan pada psikiater itu bahwa mereka merupakan teman sewaktu sekolah dasar Sudah selama bertahun-tahun mereka tidak berjumpa lagi Kemudian psikiater itu menjelaskan bahwa Shelby dan Lisa juga berada di tempat ini Perkataan tersebut membuat Tabitha semakin bingung Tak lama kemudian, ia pun pergi dari ruangan meninggalkan Tabitha sendirian Tabitha sontak merasa bingung dengan apa yang terjadi Kebingungan itu memaksa Tabitha untuk mengikuti psikiater tersebut Alangkah terkejutnya karena Tabitha ternyata bukan berada di ruang introgasi Melainkan di tempat lain yang jauh dari orang-orang Tabitha kemudian melihat psikiater itu telah tewas dibunuh oleh seorang FBI yang menyamar Ternyata FBI yang menyamar itu merupakan Michael Mengetahui hal tersebut, Tabitha berusaha menjauh dari Michael yang mencoba untuk membunuhnya Di perjalanan, Tabitha sempat mengambil sebuah pisau dan ia menyimpannya di dalam kantong Sampai pada akhirnya Tabitha terjebak di antara dua dinding kaca Ternyata-ternyata di kedua sisi kaca tersebut, dia melihat Shelby dan Lisa tengah terikat Dan kulit mereka juga ditarik sama halnya seperti tikus sewaktu Michael menjadikan tikus itu sebagai prakarya Tak lama kemudian, Michael pun memberitahu Tabitha bahwa Shelby dan Lisa tidaklah terluka Melainkan itu hanya kostum yang sudah dirancang oleh Michael seolah-olah mereka berdua terluka Saat Michael ingin membunuh Shelby, Tabitha berpura-pura tertawa dan mengakui bahwa prakaryanya tersebut adalah suatu hiburan yang menyenangkan Tentu hal itu membuat pandangan Michael menjadi teralihkan Saat Michael membuka dinding kaca tersebut, dengan cepat Tabitha langsung menikamnya di bagian leher menggunakan pisau yang tadi ia dapat Kesempatan itu kemudian diambil oleh Tabitha untuk menyelamatkan Shelby dan Lisa Sayangnya dalam aksi pelarian tersebut membuat Shelby dan Lisa terbunuh oleh Michael Tabitha yang masih selamat berusaha menaiki tangga Dia lalu bersembunyi di sebuah tempat yang dimana di tempat itu memperlihatkan beberapa senjata dan juga kostum Yang digunakan oleh Michael untuk menangkap Tabitha, Shelby dan juga Lisa Mulai dari kostum badu dan senjata yang digunakan oleh Michael untuk menakut-nakuti Tabitha Gerama pun yang membuat pacar Lisa mati dan masih banyak peralatan lainnya Michael pun mulai mengejutkan Tabitha dari sebuah lubang dan ternyata Tabitha saat ini berada di belakang ter Tanpa basa-basi lagi, Tabitha menggunakan senjata tajam milik Michael dan berencana untuk membunuhnya saat itu juga Ketika Michael mengintip lagi melalui lubang tersebut, Tabitha langsung menusuk wajah Michael sehingga membuatnya meninggal di tempat Setelah Michael terbunuh, Tabitha mulai menyalakan tren dan segera pergi dari tempat tersebut Tabitha pun merasa sangat menyesal karena dahulu dirinya Shelby dan Lisa mengolong oleh Michael yang membawa prakarya yang aneh Akibat dari ejekan tersebut membuat Michael memiliki dendam terhadap mereka bertiga Meskipun semuanya sudah berakhir, Tabitha masih tidak bisa melupakan tawa dari Michael Dan cerita pun selesai Oke, bagi yang masih bingung dengan ceritanya jadi begini Sebenarnya, Bert, Badu, John dan pria aneh merupakan orang yang sama Michael sengaja mempermainkan para wanita dengan menggunakan kostum dan juga menggunakan topeng latex Agar identitas Michael tidak diketahui oleh ketiga wanita tersebut Semua itu terbukti jelas karena karakter-karakter tersebut memiliki tawa yang sama Michael benci pada mereka bertiga karena sewaktu sekolah dasar Mereka bertiga malah mengejek-ejek dirinya yang membawa prakarya tikus tersebut Dendam itu membekas sehingga Michael menjadi dewasa Berbagai cara mulai dilakukan oleh Michael untuk menangkap ketiga wanita tersebut Kemudian untuk psikiater yang kita lihat tadi merupakan psikiater yang pernah merawat Michael dulu Karena Michael tak kunjung sembuh dari gangguan kejiwaannya Michael pun langsung menyuruh psikiater itu untuk mendatangi Tabitha dan menanyakan tentang Shelby dan Lisa Pertanyaan itu akan membuat Tabitha menjadi bingung Hal tersebut sengaja dilakukan oleh Michael untuk mempermainkan Tabitha Karena tugas psikiater itu telah selesai, Michael pun tidak segan-segan untuk membunuhnya Jadi intinya, semua penculikan dan pembunuhan itu dilakukan oleh satu orang yaitu Michael Oke, mungkin sekian dulu video kali ini Jika ada salah, gue mohon maaf Oke, see you next video guys